Intro Pertunjukan Barongsai di puncak Hari Raya Waisak tahun 2018 yang dibawakan oleh Muda Mudi TITD Kelenteng Tien Likong Samarinda menjadi pembuka Dharma Santi Waisak 2562BE Garis Miring 2018 Masehi dengan tema Waisak Menebarkan Cinta Kasih Universal yang diselenggarakan di Bodanis Center Mahavihara Sejahtera Maitreya Jalan DI Panjaitan Kota Samarinda Minggu 10 Juni 2018 Dalam acara tersebut tampak hadir Gubernur Kaltim Awang Faruk Isak Pembina Forum Kebangsaan Kaltim Yosutomo Ketua Lembaga Pengembangan Tripitaka Gata Arief Harsono Kabak Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Kaltim Abdul Hamid Drijen Bin Mas Budha Kemenek RI Kaliadi Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kaltim Kiai Haji Hamrihas Uskup Agung Samarinda Monsinyur Yustinus Harjo Susanto Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Ketua Lintas Agama dan Toko Masyarakat Perwakilan TNI dan Polri Serta Umat Budha Sekalimantan Timur Juga dalam acara tersebut dipersembahkan lagu dan tarian Kasih Semesta Hidup Dalam Semestanan Bahagia Serta dirangkai dengan pelantikan Lembaga Pengembangan Tripitaka Gata LPTG Kaltim Oleh Gubernur Kalimantan Timur Awang Faruk Ishak Acara Dharma Santi Waisak ini juga menjadi bukti nyata Bahwa umat Budha di Kaltim khususnya ada di Kota Samarinda Merupakan sebuah keluarga dan harmonis Dalam perekatan silaturahmi antar umat beragama Serta kesempurnaan kemajemukan masyarakat Kalimantan Timur Yang menjadi sebuah miniatur Indonesia Hari ini kan menjadi salah satu bagian dari rangkaian perayaan secara spiritual Dari 25-26-20 sejarah tahun 2018 Dan sekarang ini perayaan Dharma Santi Waisak ini salah satu momen penting Dalam rangka bagaimana membangun sebuah sinaturahmi Lintas agama Lalu yang kedua Dimana kita melihat bahwa Di bulan ini ada momen dua Pertama saudara-saudara kata umat muslim melaksanakan ibadah bahasya Yang kedua umat budha melaksanakan perayaan Indonesia Waisak Maka kedua momen bumi ini Seperti yang saya sampaikan tadi Sesuai dengan tema nasional perayaan Indonesia tahun ini adalah Berdindak, berucap, berpikir yang baik memperkukuh Tuhan bangsa Dan subtema Meneparkan cinta kasih yang unik bersal Sekretaris Panitia Pelaksanaan Dharma Santi Waisak Kaltim 2018 Yang juga Sekretaris Lembaga Pengembangan Tripitaka Gata Lptg Kaltim Dharma Di Juga memberikan keterangan kepada awak media Tentang pelaksanaan dari awal hari raya Waisak Hingga puncak Dharma Santi Waisak tahun 2018 GATV Online Akbar Nadia mengabarkan Berupakan puncak acara Dimana kita mengundang seluruh umat budha sekalimanan timur Supaya mereka juga bisa merasakan sukacita Waisak Dan juga kita mengundang saudara-saudara kami Dari lintas agama juga sama-sama Supaya bisa bersama-sama Berbagi kasih dan kebahagiaan Di dalam perayaan Waisak tahun 2018 ini Terima kasih